Ya, aksi sejumlah warga menyelamatkan korban yang terlindas truk terekam video amatir. Dalam aksinya sejumlah warga tampak berusaha menahan laju truk yang masih bergerak lantaran korban yang merupakan ibu dan anak berada tepat di bawah ban truk. Inilah detik-detik aksi heroik puluhan warga sekitar dan pengendara sepeda motor di Jalan Titipahlawan Pekan Labuhan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Tampak sejumlah warga berusaha menahan truk tanki yang masih dalam kondisi bergerak saat terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Matic yang dikendarai seorang pelajar SMK bersama ibunya saat akan menuju sekolah. Belasan warga mencoba menahan truk tanki yang masih bergerak menurun sementara sejumlah warga lainnya mengevakuasi para korban yang berada di dekat ban truk. Beruntung para korban berhasil diselamatkan meski mengalami luka serius di kaki dan perut. Diduga kecelakaan terjadi akibat sang sopir truk mengantuk. Kejadian kecelakaan itu kalau dikategorikan ya truk yang tersebut dari arah Marelan menuju ke jalan Yosri Darso, itu kejadiannya jangan mengedaskan. Terutama, di sini kelalaian terhadap sopir, salah satu sopir, sopir truk. Sehingga menabrak sepeda motor yang di depannya. Kini kasus kecelakaan lalu lintas dalam penyelidikan petugas Satlantas Posek Medan Labuhan dan sang sopir telah diamankan petugas. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, AINews melaporkan.